Lembah berdarah jilid 6. Sebenarnya kau bersedia menyerahkan peta semkut, toh itu tidak? Kalau kau tetap membungkam, maka aku akan membuatmu tak bisa berbicara sepanjang masa. Si gadis laut tertawa hambar lalu menggulengkan kepalanya berulang kali. Kejadian tersebut membuat Ho Ching Soat Kontan saja naik pitam, dia mengira musuhnya sengaja berlagak pilon, maka sambil mementak nyaring pedangnya digetarkan keras, cahaya biru segera berkelebat lewat dan langsung membacok ke tubuh si gadis laut. Agaknya si gadis laut tidak menyangka kalau musuhnya bakal melancarkan serangan secepat ini, menanti ia sadar akan datangnya bahaya, sambaran pedang dari Ho Ching Soat telah tiba di atas pinggangnya. Rasa terkejut yang dialami si gadis laut saat ini sungguh tak terlukiskan dengan kata-kata, cepat dia bertekuk pinggang, dan selunaka pas tahu-tahu sudah melejit ke samping. Biarpun hanya lejitan lembut tapi kepandayan yang dipakai amat hebat, agaknya si gadis laut yang tak dapat berbicara ini benar-benar berilmu silat amat tinggi. Atas kejadian itu, bukan cuma Ho Ching Soat merasa terperanjat, bahkan Dewi Maut yang selama ini berdiri di tepi arna pun turut merasa amat terkejut. Setelah tertegun beberapa saat, sambil tertawa dingin kembali Ho Ching Soat berkata, Rupanya kau memang seorang yang berilmu silat amat lihai, tak aneh kalau berani memandang hina orang lain, sekarang coba sambutlah sebuah seranganku lagi. Bersamaan dengan selesainya perkataan ini sekilas cahaya tajam berkelebat lewat, bagaikan naga sakti bermain di angkasa, sekali lagi dia bacok tubuh si gadis laut. Mendadak. Sesosok tubuh bayangan hitam menerkam ke arah Ho Ching Soat, lalu terdengar bentakan keras menggelegar. Ho Ching Soat, hentikan seranganmu. Bentakan yang amat keras ini kontan saja mengejutkan Ho Ching Soat, serta merta dia menarik kembali serangannya sambil melompat mundur, ketika ia mendongakan kepalanya kembali, tampak si Dewi Maut dengan wajah. Dingin bagaikan salju pelan-pelan berjalan menuju ke arahnya. Tanpa sadar Ho Ching Soat mundur selangkah ke belakang. Ho Ching Soat, kembali Dewi menegur dingin, aku ingin bertanya lagi kepadamu, pada waktu itu mengapa kau meninggalkan Hei E. Kang serta Kauin lagi? Aku tak bakal akan menjawab sahut Ho Ching Soat dengan wajah berubah. Kau benar-benar tak akan berbicara seru Dewi Maut sambil tertawa dingin. Sementara Dewi Maut sedang berbicara dengan Ho Ching Soat, empat puluhan orang manusia berbaju hijau itu pelan-pelan sudah bergerak maju dan mengurung Dewi Maut. Seketika itu juga suasana diarna dicekam dalam ketegangan yang memuncak. Bila Ho Ching Soat berani menjawab tidak, Dewi Maut akan segera turun tangan. Aku tidak akan menjawab, Ho Ching Soat menyahut dingin. Begitu kata terakhir diutarakan, tiba-tiba saja Dewi Maut membentak nyaring. Ini berarti kau cari mampus. Tubuhnya bergerak cepat dan langsung menerjang ke arah Ho Ching Soat. Di antara gerakan tubuhnya yang lemah gemulai, tangan kanannya sudah melepaskan sebuah serangan. Serangan yang dilancarkan oleh Dewi Maut itu dilancarkan dengan kecepatan luar biasa, sebelum pedang. Panjang Ho Ching Soat sempat digerakan ke muka, serangan kedua dari Dewi Maut telah menyambar tiba. Begitu cepat serangan tersebut dilancarkan, jangan lagi Ho Ching Soat tidak sempat menghindar, bahkan gerak serangan macam apakah yang dipergunakan lawannya tidak sempat terlihat jelas olehnya. Belaha am. Diiringi benturan nyaring, tubuh Ho Ching Soat kena dihajar oleh Dewi Maut sehingga tubuhnya mencelat ke belakang tapi sebelum tubuh itu membentur tanah, si Dewi Maut telah melejit ke depan dan menyambut tubuh perempuan itu. Empat puluhan manusia berbaju hijau yang berdiri di sisi arna tidak bergerak tangan belaka, tiba-tiba saja mereka menyerang bersama, masing-masing orang melepaskan sebuah bacokan kilat ketubuh si Dewi Maut. Serangan gabungan dari keempat puluhan anggota Seng Sikuan ini betul-betul luar biasa sekali. Tampak empat puluhan gulung angin puyuh bagaikan amukan ombak besar di tengah samudera langsung ketubuh Dewi Maut. Sekalipun Dewi Maut memiliki kepandayan silat yang amat hebat, sulit juga rasanya untuk menyambut serangan gabungan dari keempat puluhan manusia berbaju hijau itu, andai kata sampai terkena, bukan terluka parah pun pasti akan tewas. Terkesiap sekali Dewi Maut setelah melihat kejadian itu serta merta dia menjejakan kakinya ke atas tanah lalu melompat ke samping untuk menghindarkan diri. Apakah kalian sudah tidak menghendaki nyawa Ho Ching Soat lagi bentaknya keras-keras? Bentakan ini ternyata manjur sekali, keempat puluhan manusia berbaju hijau itu segera menarik kembali serangannya sambil melompat mundur. Hawa napsu membunuh yang amat tebal dengan cepat menyelimuti seluruh wajah Dewi Maut, sorot matanya yang tajam menatap wajah Ho Ching Soat tanpa berkedip, kemudian bentaknya. Bilang saja, sebenarnya kau bersedia menjawab tidak? Sekalipun Ho Ching Soat sudah terkena sebuah pukulan dari Dewi Maut dan menderita lukap pukulan yang tidak ringan tapi kesadaran otaknya masih tetap utuh. Ketika mendengar perkataan tersebut, ia segera menyahut dengan suara dingin, aku tak berakal akan berbicara. Kau benar-benar tak akan berbicara? Sekalipun kau menginginkan nyawaku pun aku tak berakal akan menjawab. Bagus sekali, seru Dewi Maut sambil menggigit bibir, akan kulihat apakah kau akan berbicara atau tidak. Telapak tangannya yang menempel di atas jalan darah Ho Ching Soat segera ditambahi lagi dengan tenaga sebesar tiga bagian, Seketika itu juga paras muka Ho Chi yang Soat berubah menjadi pucat piah seperti mayat, air mata pun jatuh bercucuran. Ayo jawab, kau bersedia menjawab tidak bentak si Dewi Maut. Ho Ching Soat menggigit bibirnya kencang-kencang dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Hawa napsa membunuh yang sangat mengerikan dengan cepat timbul dan menyelimuti seluruh wajah Dewi Maut, Sambil menggertak bibir ia berseru, bila kau tidak menjawab, aku akan memaksamu sampai berbicara. Seusai berkata, tangannya yang menekan di atas jalan darah segar ditambahi tenaganya menjadi empat bagian. Kontan saja Ho Ching Soat mendengus tertahan muntah darah segar dan jatuh tak sadarkan diri. Kejadian ini membuat si gadis laut yang menyaksikan dari sisi arna menjadi tak tega, sepasang alis matanya segera berkenyit. Dewi Maut yang melihat Ho Ching Soat jatuh tak sadarkan diri, sambil tertawa segera berkata lagi. Baiklah, kali ini kuampuni selembar jiwamu, tapi kalau lain kali kau tetap membungkam, akan ku renggut nyawamu. Sambil berkata dia segera membuang tubuh Ho Ching Soat ke atas tanah. Tiba-tiba si gadis laut bergerak ke muka, di saat si Dewi Maut membuang tubuh Ho Ching Soat ke atas tanah, ia telah berhasil menyambar dan mencengkeram tubuhnya. Dewi Maut yang menyaksikan kejadian ini jadi tertegun. Mencorong dua jalur cahaya membunuh yang menggidikan hati dari balik matanya, ia menatap wajah si gadis laut lekat-lekat, kemudian bentaknya. Cepat lepaskan dia. Seperti mengerti seperti pula tidak, si gadis laut menggelengkan kepalanya berulang kali, dari sakunya dia mengeluarkan sebutir pil dan segera dijejalkan ke mulut Ho Ching Soat. Paras muka Dewi Maut berubah hebat, di saat dia bersiap-siap hendak menyerang ke muka untuk menghajar si gadis laut, tiba-tiba sorot matanya berbentur dengan sorot metu yang jeli dan bening dari gadis tersebut. Benturan matu ini seketika itu juga membuat si Dewi Maut yang sudah penuh berbelepotan darah itu menjadi tertegun dan melongot, tanpa sadar hawa murninya turut membuyar. Akhirnya dia menghela nafas panjang dan membalikan badannya beranjak pergi. Dalam pada itu setelah Ho Ching Soat menelan sebutir pil pemberian gadis laut, beberapa saat kemudian ia telah sembuh dari lukanya dan sadar kembali. Ketika membuka matanya, ia memandang sekejap ke arah si gadis laut, memandang pula senyuman lembut yang memikat hati itu. Senyuman yang suci bersih ini dengan cepat membangkitkan kembali sifat halus dan baik Ho Ching Soat. Ia mengerti, seandainya tiada perempuan bermata biru ini, bisa jadi ia akan tewas di tangan Dewi Maut. Saking terharu dan terima kasihnya, air metu sampai jatuh bercucuran, saking terharunya gadis itu sampai tak mampu untuk berkata-kata. Tiba-tiba bau amis ikan laut berhembus lewat dan menerpa di depan hidung Ho Ching Soat. Bau amis tersebut serta merta membuat tubuhnya bergidik, tanpa sadar ia mundur dua langkah ke belakang. Mengapa dari atas tubuhnya bisa tersiar bau amis seperti ikan laut? Ho Ching Soat memandang sekejap ke arahnya kemudian dengan perasaan berterima kasih katanya. Tadi aku masih berniat membunuh Nona, tapi sekarang Nona membalas air tuba dengan air susu malah menyelamatkan selembar jiwaku. Untuk itu selama Ho Ching Soat masih hidup, tak akan ku lupakan budi pertolongan dari Nona ini. Selesai berkata, dia lantas berjalan menuju ke arna pemuda berbaju hijau dan Hei E. Kang berdiri. Sementara itu, Hei E. Kang dan pemuda berbaju hijau itu sudah bertarung lima jurus, pertarungan mereka berlangsung amat sengit dan seru sehingga pasir dan debu berterbangan di angkasa. Suatu ketika, tiba-tiba Hei E. Kang membentak keras, secara beruntun dia lepaskan tiga buah serangan berantai. Dalam perkiraannya dengan tiga buah serangan itu, pihak lawan pasti akan berhasil didesak mundur ke belakang, kemudian dia pun akan menyerang dengan jurus tangguh dari ilmu Kui Housin Kang yakni Boan Tian Kui Im, seluruh angkasa penuh bayangan setan. Siapa tahu sama sekali di luar dugaannya setelah ketiga buah serangan tersebut lewat, pihak lawan hanya dapat didesak mundur sejauh tiga langkah, bahkan pihak lawan sempat pula melepaskan tiga buah serangan balasan. Sekonyong-konyong. Hei E. Kang menemukan kalau jurus serangan yang dipergunakan pemuda berbaju hijau itu mirip sekali dengan jurus serangan sendiri, penemuan mana tentu saja menyebabkan ia jadi terkejut. Kedua orang itu sama-sama merasa terperanjat. Di saat pemuda berbaju hijau itu telah melepaskan ketiga jurus serangannya, Hei E. Kang segera melompat mundur sambil membentak. Siapakah tahu? Pemuda berbaju hijau itu pun kelihatan terkejut bercampur curiga, dia menegur pula. Kau murid siapa? Tindakan yang diambil kedua orang ini tentu saja sangat mengejutkan para jago yang hadir di arna, semua orang menjadi melongo dan tak tahu apa gerangan ik telah terjadi. Tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benak Hei E. Kang, paras mukanya segera berubah hebat, bentaknya. Apakah kau yang bernama Kameng Tiang? Dengan perasaan terkesiap pemuda berbaju hijau itu mundur selangkah ke belakang, kemudian sahutnya. Benar. Selapis hawa napsu membunuh yang amat tebal segera menyelimuti wajah Hei E. Kang, dia tertawa seram lalu bentaknya. Kameng Tiang, kau telah mengkhianati perguruan dan berani terhadap guru, tahukah kau dosa apakah yang telah kau perbuat? Kameng Tiang tertawa sinis, kemudian bertanya, kalau begitu kau adalah muridnya Kui Tiang Kui? Benar, Kameng Tiang, bukan saja kau telah mencuri satu bagian dari peta semkut toh milik Kui Tiang Kui, bahkan kau pun ingin mencelakai Kui Tiang Kui. Kau manusia berhati binatang, aku akan membunuhmu. Hei E. Kang memang sama sekali tidak menyangka kalau pemuda yang berada di hadapannya sekarang, bukan lain adalah orang yang hendak membunuh Kui Tiang Kui. Dalam pada itu berpuluh-puluh pasang meta para jago yang hadir di arena bersama-sama telah dialihkan ke wajah Hei E. Kang serta Kameng Tiang, Hawa napsu membunuh yang mengerikan lamat-lamat mulai menyelimuti seluruh arena. Sebagaimana diketahui, Hei E. Kang telah mendapat pesan dari Kui Tiang Kui untuk menghabisinya Wakameng Tiang, selain itu dia pun wajib mendapatkan kembali sepertiga dari peta semkut toh milik Kui Tiang Kui yang telah tercuri olehnya. Kau ingin membunuh aku jangan bermimpi di siang hari bolong seru Kameng Tiang sambil tertawa dingin. Kalau memang tidak percaya mari kita buktikan. Begitu selesai berkata, Hei E. Kang segera maju tiga langkah ke depan sambil bersiap sedia melancarkan serangan. Dalam waktu singkat suasana dalam arena dicekam ketegangan yang luar biasa, sekarang Hei E. Kang telah bertekad melenyapkan Kameng Tiang dari muka bumi ini. Bila kedua orang ini sampai terlibat lagi dalam pertarungan, bisa dipastikan ada satu pihak yang bakal terluka atau bakal menemui ajalnya. Menyaksikan hawa napsu membunuh yang tercermin di wajah Hei E. Kang tanpa sadar Kameng Tiang mundur selangkah dengan ketakutan, ia bisa merasakan bagaimana hawa napsu membunuh di wajah Hei E. Kang makin lama semakin menebal. Mendadak. Suatu bentakan keras menggelegar memecahkan keheningan, Hei E. Kang melompat ke depan kemudian dengan gerakan tubuh cahaya kilat membelah angkasa, langsung menyerang tubuh Kameng Tiang. Dengan serangan yang dilancarkan oleh Hei E. Kang itu, nampaknya pemuda ini sudah berniat akan beradu jiwa karenanya begitu turun tangan, dia segera menggunakan jurus pertama dari ilmu Kui Housin Kang yang disebut Boan Tian Kui Im, bayangan setan memenuhi angkasa. Agaknya Hei E. Kang sudah merasakan kalau tenaga dalam yang dimiliki Kameng Tiang jauh ketinggalan darinya, tapi di dalam permainan jurus serangan itu pun pihak lawan jauh lebih menguasai. Oleh sebab itu dia harus meraih kemenangan dari musuhnya dengan mengandalkan tenaga dalamnya yang sempurna. Dalam waktu singkat, 30 jurus telah lewat. Sambil menggertak gigi tiba-tiba saja Hei E. Kang melejit ke belakang kemudian mundur. Kameng Tiang membentak, sambil menerjang ke muka dia melepaskan sebuah pukulan. Akan tetapi serangan yang dilancarkan oleh Hei E. Kang tersebut merupakan serangan adu jiwa, di saat Kameng Tiang menerjang tiba tadi, telapak tangannya segera didorong pula sejajar dengan dada. Belaha am. Di tengah benturan yang amat keras, Hei E. Kang merasakan tubuhnya bergetar keras, dengan sempoyongan. Dia harus mundur sejauh tiga langkah lebar sebelum berhasil berdiri tegak. Sebaliknya seluruh badan Kameng Tiang meluncur keluar dan terjerembap ke atas tanah. Sambil menggertak giginya kencang-kencang Hei E. Kang mengerahkan sisa kekuatan yang dimilikinya menerjang maju ke muka dan menyambar saku Kameng Tiang. Akan tetapi di dalam saku Kameng Tiang ternyata tidak terdapat bagian lain dari peta semkot toh tersebut. Sambil tertawa dingin Hei E. Kang segera berseru, ku bunuh kau. Sambil mengayunkan telapak tangannya dia menghantam tubuh Kameng Tiang. Mendadak. Engkoh Kang, ampunilah selembar jiwanya, jeritan kaget bergema memecahkan keheningan. Tampak bayangan manusia berbaju hijau berkelebat lewat, tau-tau Ho Ching Soat telah menubruk ke dalam pangkuan Kameng Tiang. Serta merta Hei E. Kang menarik kembali serangannya lalu menengok sekejap Ho Ching Soat yang berada dalam pangkuan Kameng Tiang, tiba-tiba hatinya bergetar keras, segera hardiknya dengan dingin. Ho Ching Soat, berdiri kau dari situ. Ho Ching Soat mendongakan kepalanya, dengan air matu bercucuran membasai wajahnya ia berseru. Engkoh Kang, apakah kau hendak membunuhnya yaa benar, sahut Hei E. Kang sambil menggertak gigi. Dia adalah seorang manusia ik bejat, seorang manusia. Murtad yang tak berperasaan, hampir saja gurunya tewas di tangannya, suhunya yang menyuruh aku membunuhnya. Tapi dia adalah suamiku pekek Ho Ching Soat dengan suara yang mengenaskan. Tiba-tiba saja Hei E. Kang merasakan tubuhnya bergetar keras sesudah mendengar ucapan ini, tanpa terasa ia mundur selangkah sambil sahutnya. Yaa benar, dia adalah suamimu, tapi aku hendak membunuhnya, aku tak bisa mengingkari janjiku kepada setan di antara setan, Kui Tiong Kui. Aku tak bisa membiarkan dia tetap hidup untuk mengacau dunia persilatan. Jadi kau bersikeras hendak membunuhnya, tanya Ho Ching Soat kemudian dengan suara dingin. Yee A. Aku bertekad akan membunuhnya Ho Ching Soat segera tertawa pedih. Engkoh Kang, bukankah dulu kau pernah berjanji tak akan merampas kebahagiaan hidupku di kemudian hari? Hei E. Kang segera merasakan pandangan matanya menjadi gelap secara tiba-tiba. Yaa, dia memang pernah menyanggupi permintaan Ho Ching Soat untuk tidak merampas kebahagiaan hidupnya di kemudian hari. Tapi, ia harus melaksanakan tugas tersebut demi keselamatan jiwanya, batas waktu tiga bulan yang diberikan kepadanya, haruskah dia lepaskan Kameng Tiong dengan begitu saja? Terdengar Ho Ching Soat berkata lagi, Engkoh Kang, apakah kau hendak mengingkari janji? Menjilat kembali ludah yang telah kau keluarkan? Sekarang aku telah memohon, merengek kepadamu, apakah kau tak sudi memberi muka kepadaku? Kata-kata tersebut diutarakan dengan suara yang pedih dan sangat mengenaskan. Hei-hei, Kang menggertak giginya kencang-kencang lalu berpikir. Benar, dulu aku tidak pernah bisa memberi kebahagiaan hidupnya, bagaimanapun juga kehidupanku di dunia ini toh tiada harapan lagi, biarlah aku mengingkari janjiku dengan kui-tiong kui daripada menyiksa hidup perempuan yang pernah ku cinta ini. Air mat menyesal seorang lelaki meleleh turun membasai pipinya, tanpa terasa dia tahu bila mengingkari janji kui-tiong kui maka dia akan bersalah kepadanya tapi dia pun tak bisa membunuh suaminya Ho Ching Soat, perempuan yang pernah masuk ke dalam lembaran hidupnya. Pelan-pelan dia menghela nafas panjang, lalu tanyanya dengan suara dingin. Apakah dia telah memberi kebahagiaan hidup kepadamu? Paling tidak dari tubuhnya aku telah peroleh apa yang tak dapatku peroleh darimu. Mendadak si Dewi Maut melompat ke hadapan Ho Ching Soat sambil bentaknya. Apa yang tak dapat dia berikan kepadamu? Ho Ching Soat menengok sekejap ke arah Dewi Maut, baru saja akan menjawab hei-hei yang telah menukas dengan ketus. Dalam soal ini, kau tak berhak untuk mengetahuinya. Dewi Maut segera tertawa dingin, hee-heh, hee-heh, bagus sekali, aku memang tak pantas untuk mengetahui persoalan ini, tapi tunggu saja nanti suatu hari kau pasti akan memohon kepadaku. Selesai berkata ia segera menjejakan kaki ke atas tanah dan berkelebat pergi meninggalkan tempat itu. Memandang bayangan punggungnya yang menjauh, hee-heh, keng merasa seperti telah kehilangan sesuatu, dia segera menghela napas panjang kemudian ujarnya kepada Ho Ching Soat. Ching Soat, mungkin kau tak tahu kalau Kameng Tiong sangat mempengaruhi kehidupanku di dunia ini, bila aku tidak membunuhnya aku akan mati karenanya, tapi demi kau, aku akan mempersembahkan jiwa dan ragaku demi kau. Bagaimanapun juga aku adalah seorang yang sudah tiada harapan lagi kecuali Kho Soek Tin masih bisa bersuah lagi denganku. Setelah tertawa sedih dia melanjutkan. Demi kau, aku telah persembahkan segala sesuatunya untukmu, tidak percuma kita pernah hidup sebagai suami istri, aku yakin tak pernah melakukan kesalahan untukmu, semoga kau pun bisa peroleh kebahagiaan, nah pergilah. Ketika selesai mengucapkan perkataan tersebut, ia tak tahan untuk mencucurkan air mata, segera pemuda itu membalikan badan dan pelan-pelan pergi meninggalkan tempat itu. Seperti apa yang dikatakan olehnya, demi Ho Ching Soat dia telah memberikan segala sesuatu yang dimilikinya kepadanya, bahkan termasuk selembar jiwanya pun telah ia serahkan kepadanya. Ditinjau dari hal ini dapatlah diketahui bahwa hatinya memang halus dan mulia, manusia semacam dia benar-benar sulit untuk dicari keduanya di dunia ini. Pelan-pelan dia berjalan kemuka, berjalan terus tanpa tujuan, seakan-akan tak tahu harus kemana dan berasal dari mana. Pelan-pelan perempuan samudera, Haley, berjalan ke hadapan pemuda itu serta menyerahkan selembar kertas kepadanya, di atas kertas itu bertuliskan. Mengapa kau bersedih hati? Hei-hei Kang mendengarkan kepalanya dan memandang sekejap biji matanya yang jeli dan bersih, kemudian menghala nafas sedih dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Hawa pembunuhan yang menyeramkan dan menggidikan hati kini telah berlalu. Walaupun di situ berbaring beberapa sosok tubuh manusia, namun sudah tidak ditemukan lagi hawa pembunuhan yang seram dan mengerikan hati itu. Hei-hei Kang pelan-pelan berjalan menjauhi tempat itu. Gadis samudera mengikuti pula di sisinya tanpa meninggalkan selangkah pun. Mereka berjalan tanpa berbicara, berjalan keluar dari hutan dan menuju ke arah kota. Tiba-tiba gadis samudera menulis lagi sesuatu dan diserahkan kepada Hei-hei Kang, di situ bertulis. Persoalan apakah yang berkenan di hatimu? Hei-hei Kang menggeleng, diambilnya pena dari tangannya lalu menjawab, tidak ada. Lantas apa sebabnya kau selalu bermuram durja dan kelihatan tak gembira? Aku pikir aku telah melakukan suatu perbuatan yang tak bisa dimaafkan terhadap tuan penolongku. Hanya dikarenakan kau tidak berhasil membunuh pemuda berbaju hijau tadi? Benar. Gadis samudera berhenti sejenak, lalu menulis kembali, bersediakah kau menerimaku di sisimu? Hei-hei Kang sangat terperanjat dan tanpa terasa memandang sekejap ke arahnya, di balik biji matanya yang biru terselip pancaran sinar pengharapan dan permohonan yang amat tebal. Hei-hei Kang sadar, masih banyak persoalan ik belum terselesaikan olehnya, bila si gadis samudera mendampinginya maka kejadian tersebut tentu akan sangat merepotkan. Tapi, haruskah ia menampik permohonannya menampik permohonan dari seorang gadis yang berhati mulia serta belum memahami seluk-beluknya kehidupan manusia ini? Tentu saja ia tak bisa berbuat sekeji ini. Tapi dia pun masih mempunyai banyak persoalan ik belum diselesaikan ataupun dilaksanakan. Untuk sesaat Hei-hei Kang menjadi bingung, pikirannya amat kalut, akhirnya sesudah menghelana pas dia menggelengkan kepalanya dan menulis. Aku tak dapat menempuh perjalanan bersamakah sebab aku masih ada urusan yang harus dilaksanakan. Ketika membaca tulisan tersebut, terlintas perasaan sedih yang amat tebal di atas wajah gadis samudera yang cantik itu, dua titik air metu, tanpa terasa jatuh berlinang membasai pipinya. Menjumpai keadaan si nona yang begitu mengenaskan, Hei-hei Kang merasakan jantungnya berdebar keras, sesungguhnya dia merasa amat tak tega untuk menolak permintaan dari gadis yang mulia dan berhati bajik ini. Mendadak. Dari atas pohon persis di atas kepalanya terdengar seseorang berseru. Saudara apa salahnya kalau membiarkan ia berjalan bersama-sama? Diam-diam Hei-hei Kang merasa terkejut, ia segera menengok ke atas, ternyata di atas pohon itu duduklah si kakek bertopi lebar sambil memegang huncue. Hei-hei Kang sangat terkejut, tanpa terasa ia mundur selangkah ke belakang. Kakek itu tersenyum, setelah menyedot pipa huncuenya dan menghembuskan segumpal asap, ujarnya sambil tertawa. Kau bernama Hei-hei Kang. Hei-hei Kang merasakan kemunculan kakek tersebut sangat aneh dan mencurigakan, lama setelah tertegun sahutnya. Benar, siapakah lociampoe-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha, sebutan lociampoe-ha tersebut tak berani ku terima, tapi aku memang hendak memberitahukan sesuatu persoalan kepadamu, ucap kakek bertopi lebar itu sambil tertawa terbahak-bahak. Persoalan apa? Masih terlalu awal untuk dibicarakan sekarang, lebih baik disinggung lain waktu saja, tapi aku tahu tentang satu rahasia yang tak akan diketahui orang lain. Apa yang telah lociampoe-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha, apa sebabnya kau bisa lolos dari lembah darah serta memecahkan sumpah dari si Dewi Maut tersebut? Ye-aa, aku memang tak tahu apa sebabnya, kata He-e-keng sambil menggeleng. Seandainya si Dewi Maut tidak pegang teguh atas sumpah yang telah diucapkannya, setelah kau dampratnya tadi, sekalipun dia tak akan membunuhmu, paling tidak pasti akan membunuh orang lain, apalagi jika dia sampai memetikan lagu perenggut nyawa, puluhan lembar jiwa yang berada di sini tak seorang pun bisa dalam keadaan hidup. Masa dengan kemampuan dari lociampoe, He-e-keng nampak sangat kaget. Kakek itu tertawa tergelak. Bukan saja aku tak mampu untuk menahan diri, sekalipun tiga tokoh paling tangguh dalam dunia persilatan di masa lampau seperti si Niko Aneh, setan serta manusia di atas manusia pun tak akan mampu untuk menghadapinya. Benarkah begitu lihai? Seandainya tidak lihai, mengapa lembah darah bisa berubah menjadi tempat pejagalan manusia yang paling mengerikan? Dan apa sebabnya pula para perguruan rela mengorbankan muridnya ke dalam lembah tersebut? Tahukah lociampoe apa sebabnya dia sampai membunuh orang? Tanya pemuda itu tidak mengerti. Tentu saja ada sebabmu sababnya, dan lagi si Dewi Maut pun mempunyai sedikit hubungan denganmu. Mempunyai hubungan dengan ku tanya He-e-keng terkejut. Benar, Oye-e-keng, apakah ayahmu bernama Gak Yangit Kiam? Benar, dari mana kau bisa tahu tanya He-e-keng terkesiap? Tentu saja aku tahu. Nah, bocah cilik, apakah kau hendak pergi ke benteng T.E. Leng P.O.O. untuk mencari Kok Ching Hian? Benar, untuk menanyakan asal usulmu kembali He-e-keng manggut-manggut. Kakek itu segera tertawa, katanya lebih jauh. Tahukah kau bahwa kau masih mempunyai seorang enci? Seorang enci pemuda itu terkejut, maksud lo C.E. P.O.E., aku masih mempunyai seorang enci? Benar, aku tidak mengetahui tentang soal ini. Kakek itu termenung beberapa saat, kemudian bertanya lagi. Apakah kau adalah muridnya He-e-T.C. Siang Hun, jari sakti pencabut nyawa? Benar. Kalau begitu mengapa ilmu silatmu justru diperoleh dari kui-tiong kui si setan di antara setan? Sebab aku telah bertemu dengannya. Dan dia pun mewariskan ilmu silat kepadamu. Kakek itu segera menghela napas panjang, A.A.I., walaupun setan di antara setan telah memberi ilmu silat kepadamu, tapi bila menurut pengamatanku, mungkin kau hanya bisa hidup selama setengah tahun saja, karena dia telah memberi kau minuman semacam obat racun yang disebut Liat He-e-Kot Goan-yok. Saking kagetnya He-e-Keng sampai mundur selangkah ke belakang setelah mendengar perkataan itu, dia tidak percaya kalau kakek itu dapat menebak apa yang pernah dialaminya secara tepat. Setelah tertegun berapa saat akhirnya dia balik bertanya. Dari mana lociampoe bisa tahu? Aku sudah pernah bertemu muka sebanyak beberapa kali dengan tiga manusia aneh di masa lalu, aku dapat melihat mimik wajahmu itu secara tepat, dan ngatanya kau memang hanya bisa hidup selama setengah tahun lagi. Tidak, aku hanya mempunyai kesempatan hidup selama tiga bulan saja. Oh oh, kalau begitu jauh di luar dugaan penilaian ku, apakah dia berjanji akan membebaskan dirimu dari batas waktu tiga bulan andai kata kau berhasil membunuh Kameng Tiong? Benar. Tapi kenyataannya kau tak berhasil melaksanakan tugas tersebut. Aku tak dapat berbuat demikian, lebih baik ku serahkan kehidupanku yang tawar dan tak berarti ini kepada orang lain, agar dia peroleh kebahagiaan. Kau memang orang baik, tapi kau telah memandang enteng kehidupanmu sendiri. Hei, hei, keng segera menghela nafas. Aai, padahal hidupku ini sama sekali tak berarti apa-apa. Apakah hal ini disebabkan kau telah kehilangan KHO Syoktin? Mungkin demikian. Kakek itu menghela nafas sedih. Aai, si gadis samudera masih tidak memahami tentang kehidupan di dunia ini, bila kau tidak khawatir ia menempuh jalan yang sesat, lebih baik ajaklah serta di dalam perjalananmu. Siapa tahu kehadirannya bisa sedikit mengobati rasa sedihmu karena kehilangan KHO Syoktin, walaupun aku tahu kau tak berakal mencintainya dan tak berani mencintainya. Nah sekarang aku harus pergi dulu, kita bersua lagi di benteng T.E. Leng T.O. nanti. Selesai berkata, dia segera menggerakkan tubuhnya dan melayang pergi dari sana. Dengan perasaan kaget dan terkesiap hei, hei, keng mengawasi bayangan punggungnya hingga lenyap dari pandangan mata, kakek itu muncul secara tiba-tiba dan pergi secara tiba-tiba pula. Bila ditinjau dari nada pembicaraannya dia seperti kenal dengan ketiga tokoh dunia persilatan itu, berarti nama serta kedudukan orang ini di dalam dunia persilatan tidak berada di bawah nama besar manusia di atas manusia, setan di antara setan serta nikau aneh. Makna dari perkataannya tadi mendatangkan perasaan tidak habis mengerti bagi yang mendengarkan. Ucapan tersebut pun bagaikan sebuah teka teki yang membingungkan. Kendati pun hei, keng merupakan seorang yang cerdas toh gagal juga untuk menebak sebab musabatnya, tapi ada satu hal yang diketahui olehnya yakni si kakek tersebut adalah orang baik. Maka berangkatlah dia bersama si gadis samudera meneruskan perjalanannya menuju ke kota Kehang dan menginap di rumah penginapan Guat Peng. Senja baru saja menjelang tiba, suasana pasar malam di kota Kehang terasa amat ramai dan menarik hati. Hei, ee, keng berdiri di tepi jendela sambil memperhatikan pemandangan di sekelilingnya, tanpa terasa timbul perasaan sedih dari dalam hatinya. Mendadak terdengar ada orang mengetuk pintu kamar, hei, ee, keng segera membalikan tubuhnya, tampak pintu kamar terbuka dan si gadis samudera berjalan masuk ke dalam. Di atas wajahnya yang polos dan lincah itu tersimpul senyuman yang manis, pelan-pelan ia berjalan ke sisi hei, ee, keng. Pemuda itu mengambil pena dan menulis, kau tidak tidur? Gadis samudera menggeleng, jawabnya, mengapa? Aku jadi teringat akan banyak persoalan, ternyata duniamu sangat indah dan menawan hati. Dunia kami? Ya benar, aku toh bukan manusia yang hidup di dalam alam dunia kalian. Tiba-tiba hei, ee, keng merasakan tubuhnya menggigil keras, segera tulisnya lagi, kau benar-benar datangnya dari samudera? Ya tentu saja, aku dibesarkan di dalam samudera, di situ tak ada rumah gedung, tak ada lentera, tak ada manusia, tak ada pula orang-orang yang berhati jahat dan kejam. Membaca tulisan tersebut, timbul perasaan ingin tahu di dalam hati kecil hei, ee, keng, ia segera bertanya lagi. Apa indahnya dengan samudera? Tempat itu sangat indah, jauh lebih indah daripada alam duniamu ini, di sana terdapat batuan pualam yang cantik, mutiara yang menyilaukan matu serta intan permata serta mutuman ikam yang tak akan pernah kau lihat di alam dunia kalian, Dan, di situ pun tiada kemurungan atau keresahan seperti apa yang kau alami di alam dunia kalian ini. Hei, ee, keng, segera tertawa. Aku tak percaya kalau manusia dapat hidup di dalam samudera. Sungguh, aku tidak bohong. Kau harus percaya kepadaku, aku tak berakal membohongimu, sebab kau adalah orang baik. Hanya bangsa ikan yang bisa hidup di dalam samudera. Betul, dan aku toh termasuk bangsa ikan. Hei, ee, keng merasa amat terkejut, tiba-tiba saja terendus kembali olehnya bau amis ikan yang sangat menusuk penciuman, tanpa terasa keringat dingin jatuh bercucuran dan bulu keduknya pada bangun berdiri, secara beruntun dia bersin sampai 3-4 kali. Tiba-tiba saja ia teringat kembali dengan kisah cerita tentang si ikan duyung. Benarkah perempuan yang berada di hadapannya sekarang adalah ikan duyung yang dibesarkan dalam samudera seperti apa yang sering diceritakan orang? Tak mungkin, mustahil hal ini bisa terjadi. Tak mungkin terdapat ikan duyung di dalam samudera, seandainya ada dan perempuan ini benar-benar adalah ikan duyung, semestinya dia harus punya ekor. Tapi sepasang kakinya normal, seperti sepasang kaki gadis-gadis biasa. Apa yang sedang kau pikirkan tiba-tiba gadis samudera menulis lagi? Dengan terkejut hei, ee, keng berpaling lalu tulisnya pula. Aku sedang berpikir, mungkinkah kau sedang membohongi diriku? Aku tak akan membohongimu. Di atas wajahnya yang cantik terlintas perasaan gelisah, seakan-akan ketidakpercayaan hei, ee, keng membuat hatinya amat cemas dan gelisah. Hei, ee, keng tak tega membiarkan gadis itu gelisah, sambil tertawa segera tulisnya lagi. Aku percaya kepadamu, aku pun percaya kau adalah si ikan duyung seperti apa yang diceritakan orang selama ini. Aku tahu, di hati kecilmu kau masih tidak percaya kepadaku. Percaya, aku sangat percaya. Si gadis samudera termenung berapa saat lamanya, kemudian tulisnya lagi. Aku akan membuktikan kepadamu agar kau percaya bahwa aku memang ikan dari samudera. Bagaimana cara membuktikannya akan ku perlihatkan sesuatu kepadamu? Selesai menulis, dia segera menggulung gaunnya yang panjang sehingga terlihatlah sepasang pahanya yang putih dan halus itu dihadapan hei, ee, keng. Bahkan gaun tersebut makin digulung semakin tinggi ke atas sehingga hampir sebagian besar tubuh bagian bawahnya tersinkap. Hei, ee, keng merasakan jantungnya berdebar keras, pelan-pelan dia melengos ke arah lain, Ia tak berani memperhatikan sepasang paha putih yang berada di balik gaunnya itu. Melihat hei, ee, keng melengos ke arah lain, cepat-cepat si gadis samudera menulis lagi, mengapa kau tak berani melihat? Melihat apa? Melihat apakah aku seekor ikan atau bukan? Aku percaya kepadamu, aku tak usah melihatnya lagi. Tidak, kau harus melihatnya, aku akan membuktikan. Kepadamu kalau aku bukan membohongimu. Hei, ee, keng dibuat tak berdaya, terpaksa ia berpaling untuk melihat bagian tersebut. Ternyata si gadis samudera telah menggulung gaun panjangnya di atas sepasang paha, jauh di atas segitigarwannya, bahkan telah mencapai batas pinggang. Ditinjau dari semua perbuatannya itu, dapat diketahui kalau dia adalah seorang gadis yang polos dan tidak mempunyai pikiran susat. Kalau tidak, ia tak akan menyingkap gaunnya di hadapan seorang lelaki sehingga orang lain dapat menyaksikan bagiannya yang paling rawan dan rahasia itu dengan jelas. Mendadak hei, ee, keng merasa terkesiap, apa yang terlihat benar-benar membuat bulu kuduknya pada berdiri. Ternyata pada batas 3 inci sampai 4 inci di bawah pusarnya terdapat sebuah garis bekas codet yang sangat dalam, pada bagian atas garis codet tersebut terdapat sisik-sisik ikan yang memantulkan sinar terang, sedang di bagian bawah garis codet itu tidak terlihat sisik ikan. Saking kagetnya hampir saja hei, ee, keng berseru tertahan, Ia benar-benar tak percaya dengan apa yang terlihat di hadapannya, terbukti sekarang bahwa nona ini memang seorang ikan duyung, sebab di atas tubuhnya terdapat sisik ikan. Hei, ee, keng mundur 3-4 langkah lebar tanpa terasa, saking kagetnya dia sampai tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Setelah tertawa getir, si gadis samudera menurunkan kembali gaunnya kemudian menulis, Sekarang tentunya kau sudah percaya dengan perkataanku bukan? Hei, ee, keng menelan air liurnya dan menyaut. Yee, aaa, kau memang benar-benar adalah putri duyung yang dibesarkan dalam samudera tapi mengapa kau mempunyai kaki? Gadis itu mengangguk, tulisnya, Aku benar-benar adalah ikan yang dibesarkan di dalam samudera, sebenarnya aku mempunyai ekor ikan tapi ayahku telah mematahkan ekor tersebut kemudian mencarikan sepasang kaki gadis dan menyambungnya ke atas tubuhku. Bukankah kau telah menyaksikan bekas codet yang memanjang di tubuhku tadi? Sekali lagi hei, ee, keng bergidik dan bersin berulang kali, segera tulisnya. Aku tak berani mempercayai hal tersebut sebagai suatu kenyataan, tapi sekarang aku telah percaya, percaya kau memang putri duyung seperti apa yang diceritakan orang. Walaupun hei, ee, keng mempercayai hal tersebut, sedikit banyak timbul juga perasaan curiga di dalam hati kecilnya. Benarkah terdapat putri duyung di dalam samudera? Tapi sekarang ia telah menyaksikan dengan matu kepala sendiri, mau tak mau dia harus percaya juga akan hal itu. Maka setelah menghela nafas panjang, tulisnya lagi, kalau begitu kembali ke kamarmu dan beristirahat. Tidak, aku ingin menemanimu sebab aku tak bisa tidur. Mengapa? Aku seperti sudah mulai resah dan murung-resah dan murung. Dengan perasaan kaget hei, ee, keng menengok sekejap ke arahnya, dia menjumpai pancaran semacam sinar matu yang aneh dibalik sepasang biji matanya yang biru. Setelah menghela nafas panjang, tulisnya kemudian, Yee, aaa, memang benar, dunia ini memang sebuah dunia. Yang penuh keresahan dan kemurungan, hidup di alam. Dunia ini hanya mendatangkan keresahan dan kemas gulan kepadaku, tidak seperti samudera di mana kau berdiam, air samudera yang biru dan lembut, sama sekali tidak terdapat akar-akar dan benih dari keresahan serta kemas gulan. Mengapa kau resah dan mas gulia bertanya sambil tertawa? Tak bisa kuungkapkan. Perutku terasa sangat lapar rasanya, sudah lama sekali aku tidak makan sesuatu. Diungkap kembali oleh gadis samudera tiba-tiba saja hei, ee, keng merasa perutnya terasa lapar sekali, maka dia segera memesan beberapa macam sayur lalu bersama gadis samudera bersantap di dalam kamar. Satu hal lagi yang membuat hei, ee, keng terkejut adalah ketidakmampuan si gadis samudera menggunakan sumpit, dia bersantap atau mengambil sayur menggunakan tangannya untuk mencomot, tak heran kalau kejadian tersebut segera membuat hei, ee, keng mengerutkan keningnya. Hei, ee, keng mulai melamun, terbayang kembali masa-masa mendatang, memandang senyuman polos yang menghiasi wajah gadis samudera, membuatnya terbayang kembali betapa indahnya suatu pertemuan di antara sesama makhluk di dunia ini. Enam tahun berselang, dia masih terhitung seorang lelaki yang penuh dengan khayalan indah. Tapi enam tahun kemudian, dia telah kehilangan keberaniannya untuk melanjutkan hidup, dia putus asa dan berduka. Seandainya bukan dikarenakan lagu putus cinta, mungkin dia tak akan memiliki lagi keberanian untuk melanjutkan hidupnya. Dia mulai meneguk arak, konon arak dapat menghilangkan kemurungan dan kemas bulan, tapi kenyataannya makin diteguk dia makin resah, membuat pemuda tersebut merasa bahwa kehidupannya di dunia ini sama sekali tak berarti lagi. Secawan demi secawan arak mengalir masuk ke dalam perutnya. Dalam waktu singkat dia telah menghabiskan seguchi arak, saat tersebut dia mulai dipengaruhi pula oleh mabuk yang memusingkan kepala. Mendadak. Dari kejauhan sana terdengar suara nyanyian yang lembut sayup-sayup bergema datang dan menerobos telinganya, nyanyian tersebut sangat dikenalnya. Hujan rintik-kerintik. Bintang dan rembulan redup berpisah dengan kekasih. Air matu bercucuran. Harapan kini. Tak pernah tercapai. Oh kasih dimanakah kau berada? Cinta sedalam samudera. Benci seluas jagad. Sampai kapan kasih baru bersua? Air matu kekasih. Senyuman kebencian. Kasih sayang tinggal kenangan. Berpisah hari ini. Hingga kapan dapat bersua? Hanya takdir yang akan menentukan. Berubah hebat paras muka He-e-keng setelah mendengar nyanyian tersebut. Pengaruh alkohol yang semula menguasai pikirannya tiba-tiba hilang lenyap tak berbekas, ia tahu nyanyian tersebut bukan muncul dalam hayalannya, tapi benar-benar bergema di sisi telinganya. Peredaran darah yang mengalir di dalam tubuhnya tiba-tiba saja terasa mendidih dan bergolak keras. Dalam enam tahun terakhir ini, dia mengira tak pernah akan mendengar suara nyanyian lagu Putus Cinta lagi, tapi sekarang ia telah mendengarnya, mendengar secara sungguh-sungguh bahkan si pembawa nyanyian itu adalah seorang perempuan. Seketika itu juga dia merasa semangatnya bangkit kembali. Sementara itu lagu Putus Cinta telah diulangi kembali oleh perempuan itu, terdengar ia sedang menyanyi dengan penuh kedukaan dan kesedihan yang mencekam. Senyuman kebencian. Kasih sayang tinggal kenangan, berpisah hari ini. Hingga kapan baru dapat bersua? Hanya takdir yang akan menentukan. Bersamaan dengan berakhirnya lagu tersebut, tanpa disadari air matu, telah membasahi pulau wajah Hei Eikeng, hampir saja ia tak percaya dengan pendengaran sendiri. Inilah lagu Putus Cinta, lagu yang diajarkan K.H.O. Syoktin kepadanya. Tiba-tiba ia seperti melihat kembali senyuman dari K.H.O. Syoktin, senyuman tersebut seperti senyuman dari gadis samudera, polos, jujur dan menarik hati, dia pun melihat rambutnya seakan-akan masih dikepang dua. Gadis samudera nampak tertegun, terutama setelah melihat air matu yang meleleh keluar dari kelopak mata membasahi wajahnya yang amat sedih itu. Mendadak. Lagu Putus Cinta sekali lagi bergema, lagu itu dibawakan dengan suara yang pedih dan memilukan hati. Hujan rintik-kerintik. Bintang dan rembulan redup. Berpisah dengan kekasih, air matu bercucuran. Harapan kini. Tak pernah tercapai. Oh kasih, dimanakah kau berada? Belum selesai nyanyian tersebut dibawakan, mendadak he-he, keng melejit ke udara dan meluncur ke arah mana berasalnya suara nyanyian tersebut. Tindakan yang dilakukan sangat tiba-tiba dan sama sekali di luar dugaan ini kontan saja membuat si gadis samudera merasa amat terperanjat. Darah yang mengalir di dalam tubuh he-he, keng seperti ombak samudera yang sedang menggulung-gelung, gemanyian tersebut telah membangkitkan kembali semangatnya yang mulai layu. Dia ingin melihat, apakah orang yang membawakan lagu Putus Cinta tersebut benar-benar adalah K.H.O. Syoktin, orang yang diimpikan dan dirindukan selama ini. Dalam waktu singkat dia telah melompati tiga buah huwungan rumah, namun suara nyanyian tersebut belum juga berhenti, bahkan semakin dinyanyikan suaranya semakin memilukan hati. Cinta sedalam samudera, benci seluas jagad. Sampai kapan kasih baru bersua? Air matuk kekasih. Senyuman kebencian. Kasih sayang tinggal kenangan. Ketika menyanyi sampai di situ, mendadak suara nyanyian tersebut terhenti sampai di tengah jalan. Sementara he-he, keng telah melampaui enam tujuh buah huwungan rumah. Ia sudah mendengar kalau orang yang membawakan lagu tersebut sudah tak jauh lagi, tapi setelah nyanyian tersebut berhenti secara mendadak, tanpa terasa pula dia menghentikan pula gerak langkahnya. Waktu itu kentongan ketiga sudah lewat, kebanyakan lampu dalam gedung telah dipadamkan. Suasana sekeliling tempat itu amat sepi hening dan tak kedengaran sedikit suara pun. Mendadak suara nyanyian itu bergema lagi, malah kali ini membawa suara isak tangis seseorang. Serta merta he-he, keng memasang telinga dan mendengarkan dengan seksama, ternyata nyanyian tersebut berasal dari sebuah bangunan gedung bertingkat yang terang-benderang bermandikan cahaya lentera jauh di depan sana. Sekali lejitan badan, bagaikan seekor binatang liar yang sedang kalap, tubuhnya langsung meluncur ke arah bangunan gedung berloteng itu, tapi saat itu lagu kedua kembali telah selesai dibawakan. He-he, keng telah melayang turun di bawah bangunan loteng yang megah dan mentereng itu, memandang cahaya lentera yang menerangi bangunan loteng tadi, dia sangat berharap perempuan itu bisa mengulangi lagu tersebut untuk ketiga kalinya. Tapi perempuan itu tak menyanyi lagi. Lama sekali he-he, keng berdiri tertegun, dia ingin tahu siapakah orang tersebut, pikirnya. Mungkinkah orang yang membawakan lagu Putus Cinta itu adalah K.H.O. Shoktin? Hayalan yang kalut mulai timbul di dalam hati kecilnya. Pelan-pelan ia berjalan mendekati pintu gerbang bangunan tersebut, semakin didekati ia semakin jelas mendengar suara petikan paipa, gelak tertawa dan suara cekik ikan bergema keluar dari balik bangunan gedung itu. He-he, keng merasa terkejut. Dalam pada itu pintu dibuka orang secara tiba-tiba, lalu tampak dua orang lelaki yang berbau arak dengan membawakan senandung lirih berjalan keluar dari gedung tersebut dengan sempoyongan. Dua orang perempuan yang berdandan amat menyolok masing-masing berdiri di sisi pintu dengan sekulum senyuman jalan menghiasi ujung bibir mereka. Terdengar seorang di antaranya berseru. Beja, kalau ada waktu luang datanglah menengok aku lagi. Baik, baik, sahut seorang di antara lelaki mabuk itu. Besok aku akan datang lagi, besok aku akan datang lagi. Kedua orang perempuan itu segera menurunkan tirai pintu dan lenyap di balik ruangan. Untuk beberapa saat lamanya Hei E. Kang berdiri termangu-mangu, akhirnya dia mengangkat kepalanya dan memperhatikan tulisan pada papan nama yang tergantung di atas pintu gedung itu, terbaca olehnya tiga huruf besar yang bertuliskan, Tin Chulo. Berubah paras muka Hei E. Kang setelah membaca tulisan itu, saking terkejutnya dia sampai mundur dua langkah, lalu, dengan tubuh menggigil keras bisiknya tak terasa, tempat ini kan sarang pelacuran. Benar, tempat itu memang merupakan sebuah gedung pelacuran, bila kau menyinggung nama Tin Chilo di dalam kota Kehong, maka setiap orang lelaki pasti akan mengetahui letaknya. Gedung pelacuran Tin Chilo ini bukan saja termasur di dalam kota Kehong, bahkan sangat dikenal pula oleh setiap orang yang berada di sekitar kota Kehong, Gedung Tin Chilo ini bukan saja mempunyai perlengkapan yang paling mewah dan megah, perempuan-perempuan cantik pun sangat banyak bahkan setiap pelacur yang memasuki gedung Tin Chilo ini harus melalui pemilihan yang sangat ketat, kemudian memperoleh pula suatu pendidikan yang khusus. Hal ini bukan saja membuat mereka pandai berpantun, menyanyi, bahkan pandai pula ilmu merayu, membujuk serta menghibur tamu-tamunya agar kerasan dan bersedia mampir saban hari. Dengan kepandaian mereka yang begitu hebat, tak heran kalau kaum lelaki yang pernah memasuki gedung Tin Chilo ini akan terbuai sehingga banyak yang lupa daratan. Akibatnya banyak di antara mereka yang bangkrut dan jatuh melarat karena hartanya habis dibuat berfoya-foya di situ. Banyak pula yang menjadi kecanduan karena di situ mereka mendapatkan rangsangan serta kebutuhan biologi yang belum pernah mereka peroleh di tempat lain. Dengan termangu hei-e-keng mengawasi tulisan Tin Chilo yang terpampang di hadapannya sementara peluh dingin jatuh bercucuran membasai jidatnya. Oh oh tian, ia mulai bergumam, mungkinkah dia berada di tempat ini? Bagaikan tersengat oleh aliran listrik bertegangan tinggi, pemuda itu berdiri tertegun dengan wajah memucat, dia benar-benar khawatir bila apa yang dibayangkan sungguh-sungguh terjadi. Tapi dengan jelas ia memberitahukan diri sendiri perempuan yang membawakan lagu tadi bukan KHO Sohtin, sebab ia tak percaya kalau gadis pujaannya dapat berdiam di sini serta menjalankan profesi yang paling tua di dunia ini. Namun lagu Putus Cinta yang terdengar olehnya benar-benar merupakan lagu ciptaannya, tak mungkin ia bisa mungkir dari kenyataan tersebut. Padahal hanya mereka berdua yang bisa membawakan lagu Putus Cinta tersebut. Berpikir sampai di sini, dia pun mulai bergumam lagi. Andai kata dia benar-benar, oh hatian. Dengan sekali lompatan dia melompat ke depan pintu gedung, membuka tirai serta masuk ke dalam. Suasana di balik pintu terang-benderang, bau arak, bau minyak wangi bercampur aduk dengan suara tertawa tergelak dan suara cekiki kanjalang, kesemuanya ini menciptakan sebuah pemandangan yang benar-benar membetot Sukma. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.